Hai cara merebus jantung pisang supaya tidak hitam inilah hasilnya seperti ini teman-teman ya putih banget tidak hitam Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat YouTube semuanya di video kali ini aku mau berbagi tip caranya merebus jantung pisang supaya tidak hitam ya Hai nah pertama-tama ini kita buang ya tapi ini bunganya jangan dibuang teman-teman ya ini bisa dimakan seperti ini ya lalu kita buang ininya seperti ini ya kita buang putihnya ini putihnya ya putihnya kita buang seperti ini ya kita buang seperti ini ya Nah seperti ini ya ini nanti kita buka lagi sampai nanti yang itu ya sampai yang kelihatan putihnya teman-teman ya oke sama seperti ini ya dibuang yang keras ini teman-teman ini putihnya ya keras ini nah sudah seperti ini ya teman-teman ini kita buang terus ini hasilnya seperti ini ya sekarang kita masak air kita rebus masak air sampai mendidih ya nah air sudah benar-benar mendidih lalu ini kita masukkan dulu kita tunggu airnya sampai mendidih lagi ya teman-teman ya kira-kira air sudah mendidih lagi sekarang ini kita masukkan seperti ini ya teman-teman ya langsung dipotong di air mendidih ya supaya tidak hitam ini yang kuah kita buang seariupaya masukkan selamat menikmati selamat menikmati 3 nah kira-kira sudah matang sekarang aku mau angkat aku sudah nyiapin air dingin ya seperti ini lalu kita angkat kita masukkan ke air dingin ya seperti ini lihat air busannya hitam banget ini ya sudah aku gerendam air dingin sekarang kita cuci lagi nah sekarang aku mau cuci lagi ya aku mau tuang ke sini tempat susi pakai air yang mengalir seperti ini ya kalau tidak bisa ini disusi bulat bari ya teman-teman ya nah seperti ini ya hasilnya hai 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 hai